Intro Halo, selamat sore berjumpa dengan saya Robin dan bersama teman saya Taupe Kita hari ini, alhamdulillah kita hari ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan band Band Taupe Tram Rock yang ada di Palemba Yang sekarang lagi gencar-gencarnya aktif Latihan terus nih Karena mereka ada beberapa jadwal panggung yang harus diselesaikan Jadi hari ini harus latihan terus ya Nah, teman-teman juga harus tahu ya Bahwa VOR ini, itu kalau untuk lagi meng-cover lagu orang itu Khusus mainin tribut-tribut lagunya di Palemba Dan kebetulan, kebetulan sekali hari ini Mereka lagi membuat karya tersendiri Oke, nanti kita bisa tahu, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari POR Nanti apa dan siapa mereka hingga saat ini yang perlu teman-teman tahu ya Kita kembali dulu ke Saudara Topik Oke Aku, Ope, kita dari sini podcast untuk Mastik POS, kayaknya Mastik POS.com Terus aku sama Mbak Romy Mbak Romy, ini bahasanya bebas dan campurin Indonesia Porembang Di sini sebelum aku kenalin dulu, ada Kak Ajis di keyboard Terus Kak Yudi vokal Kak John bass, Kak Mahfud drum Dan Henry gitar yang menerima halangan hadir Kita mulai dari, ini Kak Sejarah POR ini tertentu POR itu banyak dari veteran of rock Kita sebut selanjutnya POR Mungkin dari Kak Yudi, bisa jelasin secara sikat POR ini berawal dari Sebenarnya tidak dekat rencana nak didikin grup ini Seperti kawan-kawan, jadi Mulai kapan, bulan berapa, tahun berapa? Tahun berapa? 2020 Berarti gue tahun gitu kan? Berarti 2 tahun Jadi waktu itu ada pertemuan Di tempat saudara kita Uyung Heaven Itu kan Jadi Kak Mahfud ini kan datang kan Main RAM dia kan Nah Nah Ada itu Ada rencana kumpul-kumpul Kumpul deh rumah Itu Kak Cik kan Kumpul deh gitu Main-main Ngejem-jem Kumpul-kumpul Jadi kumpul Awal-awal kan Ya ada saudara Burhan kan Ada saudara Zuliwan Ada Delian Kan Ya udah Awalnya Seng-seng kan Lama-lama Ada kepikiran Mak mana kalau kita Buat grup Teli-ilinnya Buat grup Ide sama-sama nih Tapi kita khusus Kamu kita Tuhu-tuhu Untuk Di samping kita Untuk menjalin Serhatur Rahim Sama-sama kawan Karena kebenaran kan Ini kan Sebagian kita ini Sudah pensiun Kan Cah John Baca Kamah Pus Cah Aku Aku ini Pensiun ini Pensiun Swasta Jadi Jadi kami Bentuk grup Dan ini Jadi aku Ngomong Kita cover Lagu-lagu Lagu rock Yang apa namanya Khusus Lagu-lagu The Purple Mau mana aja Kawan-kawan 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 Aku lala Mau gak ngedrum Ini kan Cukup dulu Kak Aja Gowano Laju Awalnya kan Waktu itu kan Kami Tak kasih main keyboard Jadi Di For ini kan Siapalah Yang main keyboard Main bass juga tak kasih Waktu itu kan Kau masih Gowano Main guitar Kami berduo Cuma baru Jadi baru Jadi baru Kak Aja Sama Kamu Dia kok Mana Tahu itu Nenek pun John kan John John Panjang juga Haju Juga kan Gak lama Siapalah Main keyboard Leponnya kan Leponnya Haju Haju Siap juga kan Selama ini Tak kasih Kami susah Mencari Main keyboard Main bass Apalagi main Gitar Aduh Sebagian kawan-kawan Ini mungkin Pernama Dijajak Dijajak Untuk Digabung Dengan kami Yang Sudah Gaik-gaik Ini kan Mungkin dia Agak Segen Apa Cuman Kan Cuman Oke lah Jadi masalah Akhirnya Aduh Hendry 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 ini siapa Bawanya Waktu itu Oh Dilihan 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 Nah Hendry kan Jadi kami Tawari Kami Apu Dikyanku Kalau Hendry ini Gala Mau Gabung Dengan Gitu kan Jadi Dia Hendry ini Lagunya Ini loh Dikyanku Masalah Umumnya Lagu Aku Baik Jadi Kita Coba Coba Cover Lagu Lagi Lagi Tahun Tahun 70-an Lagu 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 Ini Memang Bukan Masa Masa Kau Kan Masa Masa Kami Bujang Lagu 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 Tidak Apa Untuk Wawasan Lagu Bagus Bagus Aduh Ini Semangat Dia Tidak Cuma Ngomong Baya Dibuktikan Memang Sampai Detik Ini Dia Masih Bergabung Dengan Kita Kan Dengan Dengan For Ini Sudah Kita Tiga Tahunan Insyaallah Solid Insyaallah Kami Kami Namun Itu Kalau Belajar Ada Latihan Salah Tawa Tawa Saling Marah Saling Huyuk Tawa Saling Bucai Jadi Relax Enjoy Jadi Lagu Lagu Yang Kami Lagu Lagu The Purple Ini Memang Semirip Aslinya Memang Kalau Kita Tidak Mungkin Jadi Kita Berusaha Untuk Nyeber Nostalgia Dengan Lagu The Purple Ini Mungkin Ngomong Yang Lahir Tahun 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 60 An 50 An Itu Dia Bisa Nginget Lagu Lagu Ini Dengan Lagu Dengan Musik Kadang Memori Langsung Balik Flashback Lagu Lagi Kira Kira Ini Kita Sudah Cover Lagu The Purple Ini Yang Jarang Dibawakan Bukannya Yang Bukan Yang Lain Yang Dibawakan Yang Jarang Yang Seperti Lazy Atau Smooth Dancer Terus Apalagi Into The Fire Love Child Terus Apa Lagi Pas Bahkan Lagu-lagu Setelah Ritchie Blackmore Sudah Dekati Di Grup Itu Lagu-lagu Album Album Apa 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 Apu Lupo Album Itu Namanya Terbaru Itu Kita Coba Kita Cover Dibawakan Dibawakan Ini Alhamdulillah Sekarang Informasi Kawan-kawan Veteran Veteran Lauf Pro Ini Band Baru 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 Tiga Tahunan Tidak 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 Untuk Sekarang Kak Latihannya Jadwalnya Hari Apu Dimana Dan Bukan Mampus Terima kasih Jadi Setelah Terbentuk Pol Kami Buat Atten Rutin Satu Kali Satu Minggu Setiap Hari Selasa Hari 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 Ini Jadi Dari Pagi Sampai Siang Setelah Setelah Nyambung Lagi Sampai Kira-kira Jam Tiga Setelah Baru Setiap Minggu Kita Cari Lagu Terus Lagu Terus Ngulang Lagi Cari Lagu Ngulang Lagi Yang Lama Untuk Lebih Jadi Rutin Setiap Minggu Routine Kalau lengkap Routine Kalau Lalu Kati Hal Untuk Anggota Yang Berhalangan Mungkin Ditunda Satu Minggu Kedepan Tapi Lagu Tetap Disiring Di Group Untuk Yogyakrat WA Untuk Mengetahui Lagu Kedepan Apa Selain Lagu Deparple Pernah Enggak Berpikir Dari Awal Untuk Jangan Dulu Bawain Deparple Karena Kita Di Era 70 An Kenapa Enggak Milih Seperti Rolling Stone Led Chaplin Black Sabah Karena Itu Lebih Banyak Juga Yang Tau Kan Audience Kenapa Harus Deparple Alasannya Kenapa Deparple Apa Jadi Ini Apa Namanya Deparple Emang Kita Sengaja Dipilih Deparple Karena Lagu Deparple Sudah Masyarakat Di Indonesia Khususnya Pahimbang Budaya Jaman Aku Masih Kesidullah Kenal Deparple SD Kami Sudah Main Lagu Deparple SD Teng Gitar Gitar Kopong Gitar Akustik Akustikan Sama Kawan Aduh Namanya Ilsa Cancer Rozak Dia Main Gitar Itu Jadi Sudah Memang Memang Untuk Lagu Rolling Stone Ataupun Led Zeppelin Itu Memang Dikenal Dikenal Cuman Lebih Bermasyarakatnya Deparple Deparple Lebih Populer Karena Zeppelin Ini Agak Susah Kalau Di Masyarakat Mereka Cuman Dining Mati Dengarkan Tapi Kalau Dimainkan Agak Sulit Jadi Deparple Ini Masyarakat Secara Musikal Memang Kalau Led Zeppelin Itu Materinya Mungkin Lebih Ke Musisi Awang Kalau Deparple Ini Bisa Untuk Seluruh Kalangan Musisi Awang Bisa Mengeri Alu Oke Berarti Tidak Terjawab Itu Alasan Dan Juga Pasti Soal Selera Kadang Memang Satu Band Memang Senem Deparple Memang Yang Bila Jadi Seleranya Sama Vokalist Kita Yudi Memang Dari Dulu Seperti Oh Iya Kalau Aku Memang Dari Dulu Dari Tahun 70 80 Pokoknya Sudah Bisa Bitar Itu Memang Bapaknya Lagu Lagu Parple Di Jomja Kalau Nggak Menur Lagu Parple Selu 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 Sama Di Jogja Jadi Memang Selera Samo Tinggal Ngajak Kawan Kalau Kak Cik Kan Cik Mampus Tinggal Melok Baik Kalau Kementara Kak Mampus Ini Kan Dia Kan Lamo Di Dipak Lamo Lamo Rista Lamo 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 Pemdras band kan? Pemdras band kan? Pemdras band jaman itu Dari Kak Ajis, siapa kan? Pemain keyboard favorit kan? Kalau pemain keyboard favorit Kak Ajis yang penginspirasi Kalau di Indonesia Kayaknya di Siapa namanya? Joki Joki Kalau di Ano Kalau di Ano Jornlot Jornlot Kalau kayak ini vokal Vokal ini Kalau Untuk hard rock atau Classic rock Lokal sama luar Kalau lokal aku Pegang ini siapa? Malbar Malbar Sama ini Jadi Dan tidak Gito Gito Kalau luarnya Kalau luar Banyak Luar ini diantaranya Yang Yang Jilen Rob Harford David Copperdale David Copperdale Dan Si Apa? Rizeplin ini Rabbit Plane Rabbit Plane Kalau Kak Jon Dukbas Kalau aku Dukbas Ya Roger Glock Roger Glock Ada Indonesia Duk付 Lepas Okey Dengan sho Atau Solo Sebenernya וא Start Menur Sampai main DVD juga pernah main DVD, kalau untuk Indonesia, Jimmy Manopo jadi ini catetan, beliau ini masih mudohnya mirip ke Jimmy Manopo Jimmy Manopo ini kerempang mirip ya tapi kalau untuk yang drama luar, itu kan Jan Pes itulah kira-kira kira-kira tipenya itu memang beda dengan yang lain banyak tantangannya ada kendala tak untuk mengkompak ke satu sama lain ketika dalam mengulainkan cover lagu dari bass, dari gitar, dari vocal, dari drum, dari keyboard kira-kira supaya club itu harus cak mano latihan karena kan dulu kan gak ada seband ya mungkin latihan lah sudah itu kita sendiri-sendiri dulu di mulip di rumah jadi ketemu tidak terlalu berat lagi oke 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 ini kak, sudah main di mana kak? selama Tigo tahun ini ya panggung event aku ini sudah kali ini pun itu cak kawan Lamo Tigo ya terus legend di apa namanya kumbes terus di apa lagi di bossman terus di kawan Lamo tadi kan terus acara terus acara gung kan gung sujaya terus acara di KM 12 juga itu di restoran itu kan cafe restoran itu kan itu acara ada berapa anniversary anniversary ya itu ada lagi sebelum itu ada lagi sebelum itu acara acara apa itu ya acara apa itu ya lupa 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 kesan-kesan waktu main itu audiens Ucap Mano terus suasana Ucap Mano ya karena audiens ini kan banyak budak-budak kan iya budak yang generasi baru kan mereka tidak ada kenal dengan The Purple mereka kenal dengan Purple lagu Purple itu paling-paling yang top kan seperti iya berarti baca Smoke on the Water iya Highly Star iya yang garang-garang itu banyak banyak lagu itu kan iya iya tapi banyak lumayan lah sepanyol kalau untuk stabil di umur sekarang agaknya sudah kepala lima kepala enam main ke musik rock aduk kendala karena kesehatan juga iya iya sebenarnya kalau iya sebenarnya itu lah tadi makanya aku pilih musik rock ini supaya kita nih ini energi kita lah bosen mereka main lagu wedding main lagu-lagu itu yang pop itu lah ini lah bosen istilahnya tapi kan sekarang kan lagu yang yang memang harus mengeluarkan energi kan biar sambung baca olahraga juga kan iya iya dan juga apa namanya balik ke itu tadi apa namanya yang tentang audien tadi kan audien itu karena dia budak-budak umur 2 tadi dia kena tidak ada begitu tapi mereka kami hargai mereka juga menghargai iya yang rasu sama kalau misi Gendalia tidak menghenti tapi itulah penyakit kita ngantuk lain kali dipesannya kalau jangan diinjem jangan diinjem yang bawah sekali terakhir tapi Bang sudah biasa kalau jangan iya Oh ya kami kan, yang Tuhan ini kan kalau setelah jam waktunya terang disiplin mau tidur Jumlah tidur Kecuali Kalau dia, oh saya di Bukadang masalahnya Kalau dia, ini kan di Soradipar Oh iya, ini paling mudah ya Henry Enam bulan ya, enam bulan ya Enam bulan ya, enam bulan Enam lima, enam 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 tujuh Enam tujuh Enam tujuh Cucung berapa? Cucung empat Banyak lagi Aku berarti banyak, aku enam Aku berpsikol Lagi ladas-ladasnya Kalau ntar lagi dia dapet cucu Insya Allah, main doa kan Tadi aku lihat ada session Kayaknya POR itu lagi Main ke lagu Dari lagu itu Sebenarnya untuk Warna musik itu terobsesi In front of you ke Benapur Ya udah, ada calon dari situ Kalau Cucup-cucupnya Cucup-cucupnya Itu kan agak Cucup-cucupnya Itu kan agak Cucup-cucupnya Kalau gun-cucupnya Ada pengaruh Ada pengaruh Gun-cucup Mungkin-mungkin ada Mungkin-mungkin ya Kalau aku Terus ini kak Planning ke depannya ya kak Nah Caman OPPOR ini Nah produksi karya Album Single Atau cuma sekedar Ambil bayi Atau kamer Depar pol bayi Tunggu aduk Uang undang Main Atau Caman OPPOR ini Jadi macam ini Memang kurangka dari Keisengan tadi kan Kami kan Tapi lama-lama Kita mau pikir juga Kita nih Tua-tua bermain musik Cuma gak ketik karya Oke Jadi kami sekarang ini Berusaha Walaupun mungkin ya Masih Terseo-seo lah Untuk bikin lagu Ini kami kan Memang sengaja Lagu ini kami bikin Sesimpel dan Seini Maksudnya itu Tidak hilang Daripada Jenri yang masa lalu Maksudnya itu kan Warnonya kan Nah iyo Iyo Kami memang bertahan di situ Bertahan di situ memang Bertahan di situ Dan juga Untuk ke depan ini kan Memang ada Rencana kawan-kawan Di Gung kan Nah buat Album kompilasi Kompilasi Nah kompilasi ini Jadi memang Apa namanya Satu Satu Motivasi yang bagus Masa itu kan Karena Gung ini sudah 32 tahun kan 32 tahun 32 tahun Cuman Itu tadi Masa aku Cuman Gak kate jejak Gak lama Ya iyo Dekati jejak Itu kan Maksudnya Meninggalkan Prasasti Ya Apu dah prasasinya Tadi Karya-karya Karya Karya musik Kalau di bidang musik Mesti ada karyanya Lagu Jadi kita juga Mengasih sumbangsi Kalau secara Jam terbang Pengalaman Kawan-kawan 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 Kakak ini sudah Sudah dari tahun 70 Malang lintang Klemban Buat Klemban Jakarta Semuanya Sudah Mane-mane Sudah Mungkin Kita ini dikit Kalau biaya Kita flashback Kodok 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 Kalau dulu Rok Bagus Di Indonesia Gue sempet Ada namanya Rock Festival Jadi Pengaruhnya Untuk Anak-anak Munggu Lebih ini Semangatnya Lebih bagus Untuk latihan Rok Rok Itu Di Jogja Dulu Sumpet Juga Ikut-ikut Festival Rok Itu Anipun Itu Bagus Untuk Kedepannya Itu Terus Ada Siapa Yang Juara Satu Bisa Rekaman Bisa Jadi Semangat Itu Bagus Jadi Sekarang Ini Kalau Terasa Musik Agak Sedikit Kurang-kurang Turun Apalagi Di Keren Bangan Karena Mereka Sekarang Lebih Banyak Musik Alternatif Trans Musik Musik Yang Itu Jadi Kalau Rock Kaya Nginggalin Sedikit Maka Kita Dari Berusaha Caman Kayaknya Menurut Cinta Lagi Sama Yang Menyok Group Rock Ya Kayaknya Kayaknya Medsos Kan Pengaruh Mereka Semangat Menyok Bagus Kayak God bless Sudah sekian Buat Album Orkestra Amin Anomali Kan Gauk Yang Megah Kejayaan Masa Lalu Keliatan Yang Jadi Kalau Yang Men Men Sekarang Itu Instan Kayak Itu Tidak Terlalu Yang Kayak Dulu Kayak Dulu Tidak Betul 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 Dicari Musik Itu Bukan Semato Instan Kan Sekarang Banyak Media Social Youtube Segala Itu Gampang Gak Semacam Kami Kami Dulu Kalau Nyari Laku Di Radio Dan Departul Masih Aktif Sampai Sekarang Departul Masih Aktif Mereka Kalau Resiplin Queen Dan Sebagian Banyak Banyak Kayu Ini Sepert Memang Di 78 Terima Itu Pak Kalembang Rob Rob Junior Ini Aku Sampai Rob Yang Dia Disaksi Jadi Tahun Dekade Tahun Lapan Lapan Puluh Lapan puluhan Sampai Kelapan puluh Tujuh Itu Itu Zong Musik Rock Jadi Waktu itu Masih Ngeteran Masih Musik Lagu Lagu Pop 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 Itu Nomor puluhan Baru naik lagi Bengkong Bengkong Mulai Anul lagi Jadi 87 Itu Kami Buat Group Khusus Musik Rock Jadi Namanya Speedway 87 87 Kamu bisa nonton ya Speedway Bisa nonton? Waktu era itu Waktu era itu Aku termasuk uang yang mengagumi Tapi belum ngerti Belum ngerti Tapi mengagumi bahwa ini Wah ini glam rock Speedway violent Glam rock yang terbaik di Palembang Aku pada waktu itu Karena walaupun banyak Band aku pun yang glam rock Yang belum tau itu Cuman Speedway violent Cuman Ripal dia surya Berarti bagus Moskid waktu itu bagus di Palembang rock Iya jadi Waktu itu kami dinobatkan sebagai band Pengumpul Masa yang terbanyak Waktu itu Speedway itu kan Iya Duel meet sama Surya Kami pernah kan di Di Radio Lanugraha Waktu itu Lanuvia Lanuvia Lanugraha Lanugraha Itu Kak Jon Dari Kak Jon Waktu itu daerah itu? Kalau aku itu lah Dan Daerah Oh Dari panggung ke panggung Dari panggung Dari panggung Jadi 80an itu Kalau di jaman 80an itu kan 80an Indonesia ini kan Mulai timbul Dirangsang oleh God bless ya God bless Dan lain Jadi grup-grup di Palembang Mulai lari kesitu Dari Widing Sambil Rock nge-rock juga Nah Jadi Rock pada saat itu Memang Sudah timbul Yang Widing-Widing tetap jalan gitu kan Jadi grup-grup macam-macam Ada yang Widing Tapi rocknya bisa juga Di Widing pun main rock Jadi Nangkap Oh iya Tetap rock Tetap rock Iya Oke oke Kalau rewan Sekarang Selain 4 Yang umuran 4 ini Yang sekarang masih ati main rock Siapa? Selain 4 Ati Sudah kati Kalau umuran kita Sudah kati lagi Sudah kati lagi Sudah kati 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 Anggal tapi sakit Alhamdulillah lah Sehatan Ya Lah Namun Pernah terpikir tak, aku nak bakal ngeluar ke skill dari idola yang aku, dari pemain yang aku idola ke Pernah tak terpikir, Kak Yudi kan, ini yang aku tau ya, Kak Yudi itu Rockheadworth Rockheadworth, Rockheadworth, malahan David Copperdale nya lebih banyak Pernah tak terpikir Kak Yudi ketika lagu tadi, atau lagu-lagu aku pun nak terpikir Ini harus ada khas, David Copperdale nya ya, Kak Yudi itu Om Jon, Copperdale driver itu kayak ini aku harus buat kayak ini Nama Bu, Sip, aku nih yang pesnya harus kayak ini, Kak Yudi, Surya Prio, aku harus Pernah tak terpikir nak dikeluar ke Warno itu dewe, Warno secara personal untuk karya, kan? Boleh dijawab, Sip, Kak Yudi Kalau aku sih prinsipnya, lebih baik kita yang begini, Kak Lebih baik, skill kita dulu yang dikeluarin, skill dulu Memang ada sih yang sedikit-sedikit pengaruhnya Pengaruh, iya pasti pengaruh, tapi Warno dewe Warno-warno dewe itu harus dikeluar ke iya Mungkin kalau harus cover de facto, mungkin harus mirip ya Tidak ada harus miripnya sih, harus Tidak ada, tapi tidak, menekan juga Tidak ada, harus warnanya ada Jadi kalau untuk buat lagu dewe, tadi kayaknya Ada juga kesempatan deparbelnya, dari Jon Loddy itu Tapi, warna gitu lebih kita tojol juga kayaknya Ya, 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 ya Tidak ada lagi, Kak Yudi? Ya, kalau aku, ngalir baik sih Tidak ada harus macam ini, harus macam itu Jadi apa yang aku bisa, tidak ada harus diru, tidak ada Tidak ada, aku apa yang ada dari diri aku baik Yang baca aku ini Aku mungkin kaki dia mirip Alport, aku mirip Yang Zilin apa, tidak tahu Pokoknya aku Ada masalah ada, kan? Dengan suara, di umur kayak Yudi sekarang Kan pasti beda dengan bulu kan, suara? Ya, aduh lah, aduh Kendala ada di situ? Kendala, kendala, iya Kalau untuk yang oktav yang tinggi kan, itu Itu agak ini kan Agak mirip juga Adul? Kalau aku ya, dari garap lagu tadi kan Patternnya kan Ada warna de parkournya Iya Gak bisa lepas Gak bisa lepas memang Karena kita kan Memang mainnya Pasti, pasti itu Pasti ada Setidaknya, mambunya dapat Iya, pasti Warnanya pasti ada Kalau kamu bisa Memang de parkournya Kalau aku Memang kebelahnya Sudah wapak Tapi ide Charakter lewek Harus dikeluarkan Tapi aku berusaha mencari Gabungan Khas ini, khas ini, khas ini Kita jadi kesatu Kalau bisa Kalau jadi dikombinasi ya Kombinasi Kombinasi Diusahakan Ya Berarti Sudah Sudah Karya sudah Manggung sudah Dan ini untuk Informasi Kawan-kawan Planningnya Kalau tidak Reset Tanggal 20 bulan depan Di acara Biker rock Jadi Kawan-kawan yang Pengen Perform Isu Hasil Di bulan depan Salah Tanggal 20 Kawan-kawan Ini akan Kampil Memainkan Rock Yang Apa Mereka sudah Selama Tiga tahun ini Mereka sudah Latih Dan Mereka akan Perform Kita Tengok Oke Untuk menuntut Aku Yang Disampilkan dari Core Masing Masing Mungkin Komentar Atau Caman Perkembangan musik Sekarang Mungkin Malemang yang sekarang Rocking sekarang Di tahun 2004 ini Atau Harapan Wah Ini Jadi Menginspirasi Dan Motivasi Untuk Ngerock lagi Lumpur Kayaknya Musik Semangat Aduh lagi Kayaknya Yang Main musik Paling enak Ngerock Paling enak Ngerock Alasan Energi Lalu Lalu Tidak Sentimenti Terus Kesan Brutal Tidak Kayak musik Lain Tidak Tidak Yalah Ini Pesan Untuk Generasi Yang Datang Yang Sekarang Ini Jangan Jangan Takut Berkarya Bikin lagu Tapi Jangan Juga Kita Perperdaya Dengan Dengan Apo yang sekarang sudah diandungkan oleh teknologi semacam ya kan ya itu sebenarnya jadi itu pembodohan jadi kita jadi males jadi kotak kita ini tidak ada pikir keras kita cuman bikin kita masukkan nah tipe apa nak pang, nak rok, nak meta atau transmitter jadi itu kan sangat gampang jadi itu mohon kalau untuk adik-adik yang itu cuman untuk hiburan untuk pengetahuan jangan uasan cuman jangan kita jadikan untuk apa namanya kita untuk berkarya dengan itu tadi jadi tidak berkembang walaupun kita jelek karya kita karya kita ya kan hasil pemikiran kita sama-sama dengan kawan-kawan kerja keras itu lebih nikmat ya kan bisa insya Allah tanggal 20 kaki kita bawa lagu ini nah insya Allah apa judulnya belati belati ini ini kan budaya budaya perembang ini kan jaman dulu kan tahun-tahun jubol itu kan setiap laki-laki di perembang ini pasti ada belati di pinggang di pinggang itu kan itu kan itu jaman itu memang apa namanya jaman yang apa namanya jaman sajam jadi kalau kalau perembang ini kan nyenggol ini nguja jangan nguja basah jaman dulu karena budaya itu akhirnya kaki dalam penjara nah itu kan kalau kita mempertahankan budaya itu akhirnya kita dalam penjara oke jadi banyak ada positif negatif kak John kak maksud kak mana kak maksud kepesen dengan pemusik-pemusik muda bermainlah musik sampai akhir sampai akhir akhir bermusik bernyanyi itu adalah 50% obat terapi jalan berhenti yang punya hobi yang punya bakat silahkan lanjut yang muda tapi tetap walaupun rock kita tetap style-nya tetap positif gitu no drug no drug no drug no alcohol no drug iya iya smoking weh smoking smoking harus oh iya kak aku lupa kak ini pertanyaan khusus dari aku aku nanya dari masing-masing personil 4 ini ada udah kak band-band favorit yang band-band lokal yang di yang sejauh ini misalnya dari kaki misalnya gang smoker atau misalnya band-band yang genre yang baru yang baru iya jadi kak hadis yang tau ya geng smoker bagus dia bawa lagu dewek kan dia berani malembang juga ya jadi kak john gak mampus kak indi mungkin ucapkan terima kasih untuk kami dari 4 ini patron of rock ini mengucapkan terima kasih kepada kak nasir dari ketik podcast semoga ketik podcast ini jadi media wadah jadi musik-musik ini penting kan jadi jangan jangan cuman for way kan band-band lain juga mesti di podcast pengetahuan jadi biar mereka tahu kita dulu sudah ada generasi yang main rock biar kita aduh arsip data dokumentasi biar mereka tidak kesulitan merunuh kronologi sejarah rock yang ada di Palembang mungkin di sesi lain kita bahas lebih dalam tentang permasalahan rock khusus rock ini kan kita bicara tentang kalau veteran of rock siapa yang nama veteran of rock kebenaran aku sih jadi veteran itu kan mantan-mantan pejuang jadi kami ini agak lah mantan-mantan pejuang rock pejuang keluarga jadi mereka mereka memang kontribusi itu musik sampai kalau waktu sekarang ini menyebutnya local heroes karena memang benar pahlawan pada waktu itu menjadi pahlawan apa disebut pahlawan gue luar tahu bahwa di Palembang itu ada band band ini yang pernah mengharumkan nama Palembang setidaknya kan mereka zaman Kak Yudi ini harumnya padahal kan musik kan keras mereka bisa berjuang sampai rock itu jadi akhirnya diterima di masyarakat luas mereka sampai akhirnya tanpa disadari tanpa disuruh dan tanpa dipaksa muncul regenerasinya gara-gara melihat mereka muncul termasuk aku kalau tanpa mereka bisa jadi kami dah kaki juga nak main karena kan itu ini pun iya ketika nengok Kak Yudi kan jadi aku ini jadi fluensi kalau aku dari awal yang ebit gading jadi jadi ebit gading terakhir aku untuk closing statement dari ini untuk kawan-kawan yang generasi mudulis sekarang menangis kemampuan musik berdas jaga ekipur apresiasi dan hardware penduh-penduh pendahul-pendahul karena mereka mereka lah yang punya kontribusi terhadap pertemuanan musik rock tanpa mereka musik rock tidak seperti yang sekarang aku Romy sama Keternokrok untuk media terima kasih kita menyaksikan sampai ketemu kembali selamat menikmati selamat menikmati